Sudah lebih dari 3 tahun, Sarlan Abdul Rahman menanam vanili di pekarangan rumahnya di Kecamatan Sawangan, Bagelang, Jawa Tengah. Pensiunan pegawai negeri sipil ini memilih mengisi hari tua dengan kegiatan menanam vanili karena dianggap tidak merepotkan. Aktivitas pengawinan putih dengan menang sari atau kolinasi ini misalnya, biasa dilakukan dalam rentang waktu pendek. Itu sekitar 3 jam saja, mulai pukul 6 hingga pukul 9 pagi. Karena vanili itu disarankan kalau pakai sebagian besar harus berasal sebagai nutrisi organik. Ilmu budidaya vanili ini didapat Sarlan dari Geraldi Bonaventura, Pinotuan atau biasa dipanggil Geri. Geri terinspirasi setelah bekerja bersama saudaranya yang juga petani vanili di Bekasi, Jawa Barat. Kini Geri telah bermitra dengan 17 petani di sejumlah pulau seperti Jawa, Sumatera, Dusa Tengahara dan Papua. Dalam kerjasamanya Geri memastikan vanili bisa menghasilkan kecuan. Bisa kita estimasikan untuk omset atau pendapatan dari lahan seperti ini saja bisa tembus mungkin sekitar 2 sampai 3 M. Jadi untuk mendapatkan 1 M itu dalam 1 tahun setidaknya punya lahan 5 kali 5 atau sekitar 10 kali 5 lah dengan jarak tanam yang dirapatkan. Untuk meningkatkan harga jual, Geri memilih menjual vanili ke luar negeri. Vanili diekspor ke 3 negara yaitu Malaysia, Australia dan Belanda. Dengan sistem yang transparan, Geri yakin petani yang bermitra dengannya akan mendapatkan harga lebih baik. 1 kilo di Indonesia kemungkinan itu hanya sekitar 3 juta, 4 juta lah. Itu sudah termasuk rendah kalau di tahun 2023. Sedangkan untuk saat ini harga vanili ketika kita ekspor di beberapa negara itu sudah tembus sampai 8 juta. Vanili sering disebut juga emas hijau karena menghasilkan cuan fantastis dengan perawatan muda serta bisa menggunakan lahan yang sempit. Emas hijau lainnya adalah rumput laut. Nah di Kepulauan Seribu, kurang lebih 150 ton rumput laut dihasilkan selama setahun oleh para pembudidaya. Ada beragam jenis metode penanaman rumput laut yang bisa dilakukan. Namun di Kepulauan Seribu, metode tanam yang dipakai adalah metode dasar atau bottom method. Setelah ditanam selama minimal 45 hari, rumput laut dapat dipanen. Dalam sekali panen, nelayan bisa mendapatkan 50 sampai 100 kilogram rumput laut. Bila cuaca tengah terik, proses penyemburan hanya memakan waktu 3 hari. Namun bila sedang musim penghujan, rumput laut biasanya baru akan mengering setelah 1 hingga 2 pekan. Kita dari sini kita olah ke jualan ke Pengepul. Ada pengepulnya dari Pengepul paling dibawa ke PT. Oh dibawa ke perusahaan? Kebanyakan sih katanya sih buat alat-alat kosmetik, rumput laut. Beda buat yang konsumsi beda ya? Beda. Terdapat 2 jenis rumput laut yang dihasilkan dari tempat ini. Pertama yang dijual dalam bentuk rumput laut kering asin. Dan yang kedua adalah rumput laut kering tawar yang biasa diolah menjadi aneka makanan. Meski harga rumput laut seringkali tidak stabil, salah satu cara untuk menaikkan harga rumput laut di pasaran adalah dengan mengolahnya menjadi beragam kudapan. Tim Liputan, CNN Indonesia